Warga yang bermukim di Keluarahan Selili Samarinda dicekam ketakutan, menyusul terus bergeraknya tanah permukiman warga hingga merusak rumah-rumah warga. Untuk pengamanan, sejumlah warga diunsikan ke tempat yang lebih aman. Sementara penyebab tanah bergerak ini diduga akibat ula PDAM yang membuang tanah gusuran di permukiman warga. Seperti inilah kondisi permukaan tanah. Di permukiman padat penduduk kawasan RK17 Keluarahan Selili Samarinda, Ilir. Sudah lebih sebulan terakhir permukaan tanah di kawasan tersebut bergerak hingga membuat badan jalan tak lagi bisa dilalui kendaraan. Pergerakan tanah ini pun menyebabkan sejumlah rumah terancam ambruk dan puluhan lainnya terancam tertimpa longsor. Hal itu terjadi lantaran pergerakan tanah ini mulai terjadi dari puncak perbukitan sementara rumah-rumah warga berada di bawahnya. Untuk pengamanan para warga yang rumahnya terancam ambruk diungsikan ke tempat lain yang lebih aman atas inisiatif ketua RT setempat. Tercatat sudah tujuh kepala keluarga yang kini diungsikan. Sementara puluhan kepala keluarga lainnya tengah bersiap-siap mengungsi. Menurut warga penyebab peristiwa ini akibat ulah PDAM yang dianggap sengaja membuang tanah urukan ke pemukiman warga. Akibatnya saat musim hujan, tanah timbunan tersebut terus bergerak dan kini mengancam keselamatan jiwa warga setempat. Ini semuanya resah semua kan rumah ini. Sini kan sudah tiga buah sudah yang kosong semuanya. Dikosongkan RT kan semua yang sebelah sana, semua saya. Di anuget ke lain aja. Sebenarnya lebih salah gitu. Ini takut kalau ada apa-apa. Sebenarnya itu kalau PDAM itu tidak salah. Dulu perjanjian saya tinggal di situ tahun 80-an. Nah itu tanah itu dibuang ke lokasi GP. Tapi ternyata disorong ke samping. Nah itulah akibatnya longsor ini longsor tanah bukan tanah asli. Sementara ada tujuh orang ini. Tujuh kakak ya? Ada satu lagi tadi. Diungsinya kemana pak? Fungsinya alakadarnya ada barang yang dekat kuburan gitu. Ada yang tempat keluarganya masing-masing. Terus gimana rencana untuk warja ini, pergantian ini? Adakah pergantian? Kalau pergantian ini kita belum tahu, belum ada kejelasan. Karena rentannya resiko bencana di kawasan selilih ini, sejak Sabtu malam sejumlah relawan sudah disiagakan dengan mendirikan posko tanggap bencana. Hal yang sama juga dilakukan PLN dengan terus memperbaiki jaringan listrik guna mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi bencana longsor. Dari Samarinda, Fuji Mustopan, Muka Itakan. Terima kasih telah menonton!